Halo guys balik lagi nih di channel Inggrah Harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes beberapa modul ya dan disini kita akan cobain modul buat mobile Legends ya buat game mobile Legends dan disini bisa buat game yang lain sih juga cuman yang kita bahas di mobile Legends aja lah dulu ya Oke disini kita cukup pakai modul magisk dan disini modul magisk nya universal ya empat kalian sudah terpasang magisk dan ada akses guys disarain juga pakai magisk versi terbaru ya kalau kalian pakai versi lama update aja biar lebih kompatibel dengan modul-modul yang terbaru ya Oke kita disini tes di Android 12L Nusantara Project ya disini device yang saya pakai di Android 12 dan walaupun di Android yang lain juga harusnya tetap bisa ya yang paling ada magisk nya kalau sekedar install Oke untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja ya di video ini guys biar lebih detail ya Oke sebelum terlanjut kita intro dulu let's go oke guys jadi disini kita akan cobain tes beberapa modul ya dan kali ini kita akan cobain modul magisk buat mobile Legends karena kita mau cobain FDI buat mobile Legends sekalian kita tambahin modul-modul ya dan ada beberapa modul ya bisa diracik lah tapi nggak usah terlalu banyak guys takutnya malah makin panas ya kalau kebanyakan modul magisk dan kalau kalian ada modul magisk yang biasa kalian pakai kalian bisa tes sendiri juga ya nggak masalah sih racik-racik kalian tes kalau misalkan panas atau ada yang ngebak dikurangi salah satu atau dihapus salah satu aja ya biar nggak usah terlalu banyak dipakai juga nggak bagus kalau kebanyakan dipakai apalagi fungsinya sama oke disini kita tes di Android 12 L Lusantara Project disini yang kita lagi pakai ya kalau modul magisk di Android mana aja sih sebenarnya tinggal install sama aja ya mungkin efeknya atau rasanya mungkin bisa aja beda-beda sih kalau beda HP bisa beda rasa ya apalagi beda ROM gitu guys ada saat kernel juga ngaruh disini kita tes di minimal kernel Android 12 dan kita lihat modulnya disini ya disini kita sudah install beberapa modul dan ini mantep ya sensitive banget layarnya disini ada yang kita pakai dari frame buffer ya frame buffer dan disini ada FD AI Edition ya jadi kalian bisa tes FD AI Edition versi Mobile Legends ya disini disini unlock Ultra Graphics 120 fps GPU render terus OpenGL nya bisa dirubah ada improve internet connection touch improve dan blablabla modif dari FD AI ya dia bahasanya demodif dari u perform FD AI lah kayak gitu jadi modul ini kalian bisa kombinasi dengan modul yang lain kalau kalian mau kombinasi kalian bisa pakai modul stabilizer FDS ini juga disini modulnya juga mantep ya sebelumnya saya pakai stabilizer FDS ya ini bisa untuk PUBG dan MLBB ya ini sudah termasuk thermal engine terus CPU boss touch improve fix boot in ya jadi dua modul ini kalau misalkan kalian pakai dua modul ini nggak sudah cukup tapi kalau kalian mau pakai modul yang lain bisa di offkan ya stabilizer ini biar nggak terlalu banyak ya kalau mungkin pasang modul yang lain saya bisa saranin pakai brutal busi box ya sekalian karena disini FD AI sekalian aja pakai brutal busi box ya kalian misalkan kalau mau pakai brutal busi box bisa ya kalian tinggal pakai brutal busi box aja terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari nah kayak gini ya ini tinggal dirasak biar terepli atau terpasang dan kalau mau tambahan lagi kalian bisa pakai FD AI APK ya langsung aja sekalian pakai FD AI nya brutal FD AI dan Mobile Legends FD AI Edition ya sekalian 3 itu tapi FD AI nya versi APK ya bukan modul majis guys sebelum kita restart mau pakai brutal ini kita trolling test dulu gengs terima kasih 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 oke disini lumayan ya untuk bawaan 130 aneh mantep ya performanya nih oke sih menurut biasa nih tinggal kita restart untuk mengaktifkan FDII aneh FDII Brutal busi boxnya di kita pakai no frame FDII dan Brutal busi box ya nanti tinggal kalian install apk dari FDII aja biar sekalian kalau mau ya kalau mau kalau enggak enggak masalah bebas kalau menurut saya begini cukup sih sebenarnya dan kalau kalian untuk di pubg mungkin kalian bisa tambahin modul yang unlock fx tadi tuh ya ataupun kalian tes di pubg harusnya tetap bisa ter-unlock ya hai 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 oke bisa bootingnya jadi aman di video ini kita tes semua jadi buat yang mau cobain enggak perlu takut kita tes sendiri kalau misalkan botlog kita lihatin juga kalau misalkan berhasil kita lihatin juga ya sama aja kalau misalkan botlog kita bahas fixnya juga ya sekalian kalian enggak perlu takut buat nyobain ya disini kita sudah tes sendiri Hai Brutal busi box Hai dan ini frame buffer ini sih mantep nih ini bikin layar makin sensitif ya Hai Oke kita tes dan ini ada ping stabilizer juga ya kita lagi Pak tetap pakai kalau itu enggak marah ke performa tapi buat ke koneksi internet guys ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.